Rumah ini mahasiswa dengan kami, bertiga. Jadi, sejujurnya desain multikriteria geologi untuk tata guna lahan di kawasan metropolitan berlebihan karbur. Jadi, ini terinspirasi Jawa Barat itu dibangun, ada tiga metropolitan. Jadi, di utara itu metropolitan dengan Jakarta, Pembaran Jakarta. Kemudian, Tentum Raya, lalu Cirebon Raya di Timur. Kemudian, di Selatan ada tiga pusat pertumbuhan dari itu terbelakang. Kemudian, di Suka Bumi, Selatan, di Batu, di Manara, Sabuaya, dan di Timur, di Pangandaran. Ini salah satunya kami mengandir metropolitana karena Sabu Dekat punah strategis untuk di metropolitana. Nah, sementara ini adalah pendekatannya adalah jamur di tabik ujur ya. Nah, sekarang kita mau bikin tanda-tanda nyelepak poin dan desain. Kemudian, iset ini itu sesuai dengan tujuh unggulan bidang fokus di setelah unggulan ITB. Jadi, di infrastruktur, mitigasi, dan kewilayahan. Topiknya tentang penemuan wilayah. Nah, fenomena urbanisasi jelas sekarang makin berkembang. Dan termasuk pembinaan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur ya. Itu sesuatu safety dari pembinaan kita untuk Ibu Kota. Kemudian juga penduduk di perklatan 55%. Kemudian juga geologi sampai hari ini banyak sekali dibahas. Tapi belum dimasukkan di dalam metodologi, di dalam perencanaan pengembangan wilayah. Nah, ini bapak penilai yang saya mengatik. Di dunia itu, dalam lens suit ability untuk RPR, ini saya ternyata rata ruang wilayah. Payuh hukumnya 1626, tahun 2007 adalah perasaan uang. Yang dua, mengatur mitigasi pecah dan penandaan kawasan. Jadi ada tiga aspek dominan yang sering dilaksanakan. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik. Dan muncullah aspek fisik. Ini sering dinyatakan dan fisik itu hanya terbatas pada dasarnya hanya untuk sumber daya mineral dan juga kebencanaan. Nah, kami ingin mendalami aspek fisik ini sebagaimana rasinya di ekonomi sosial politik yang berbagai cara metan. Nah, konseptualisannya dari urban lens suitability analysis ini yang dipindahkan oleh Pak Robboi Pembaikan. Nanti akan direspon terhadap isinya. Ini saya akan memimpin bersama Pak Erwin dan juga Pak S3-nya. Ini kita ingin mencoba mengaptitasikan sistem informasi geografis untuk ilik kesesuaian rahan. Kemudian menentukan secara rahan berdasarkan tujuh parameter geologi. Jadi bukan hanya bencana dan sumber daya saja, tetapi juga masalah air, masalah kelerengnya, masalah kestabilan, dan lain-lain. Nah, kemudian akan digunakan beberapa metode, ada metode overlay, berbagai petak, metode pemetaan geologi di lapangan, daerah terbatas, seluruh pembuatan. Ini adalah skor lah, pembuatan kali nilai, kemudian ada metode statistik. Nah, tetapi kami tetap ingin mencoba kerana sekarang ini di Indonesia kenapa masih hazard ya. Jadi kami tidak menggunakan istilah disaster, karena disaster itu sudah kejadian rencana. Jadi kami ingin mengkontribusi di Indonesia ini hal baru yaitu mencoba untuk memprediksi. Tau sama, di Indonesia juga banjir Q 10 tahunan, tersebutnya juga probability. Jadi di luar gempa, atau orang seorang, atau belum memprediksi juga probability. Hanya di geologi saat ini memang belum berkembang, nanti kita ingin mengulai kesana. Jadi, catemnya ada geological hazard. Ini untuk suitable atau non-suitable. Ini nanti oleh Pak Apoi dikembangkan, bagaimana? Inilah Bapak, tujuh kriteriannya menggunakan tentang alam, kondisi tanah, kondisi air permukaan dan air tanah, kesediaan disipan galian, kemantapan lereng, bencana, ya wilayah, dan lain-lain, ya jadi kerentangan bencana-bencananya. Nah, kemudian juga nanti akan dikelaskan. Misalnya, sebagai contoh, kalau untuk peruntukan refleksi umum, itu seluruh lerengnya itu mana yang paling dilarang atau mana yang boleh nasibusnya. Nah, termasuk juga, apa namanya, untuk kawasan-kawasan khusus yang baru, yang belum ada di sini, antara akan dikembangkan kawasan ekonomi baru, kawasan khusus atau ekonomi khusus, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh, Bapak, ini ada 12 atau 24, telah sejarah oleh Ibu Nunggal Karet, ini mulai diaplikasikan, seperti mana di Kabupaten Masa itu, Pertanya itu meliputi ada 3 metropolitansi. Jadi kalau ini disetujui, maka kami akan maju nanti ke Bandung Raya, ke metropolitansi Rupon Raya, kemudian ke pusat-pusat pertumbuhan di Selatan Jawa. Nah, itu dengan juga menggunakan analitik, ya arti proses. Ini yang kami sebut kembar di Jakarta, ini, jadi kota Jakarta hanya 65.000 hektare. Nah, Bodo B. Karpur ini hampir 260.000 hektare, jadi berlipat-lipat kalinya, tetapi kenapa yang ditempatkan selalu dikarta? Karena padahal 38 triliun itu datang dari sini, Pak, setiap tahun kawasan-kawasan industri. Nah, kemudian ini faktor yang dikembangkan, jadi proposal ini adalah merupakan hal baru, karena di dunia itu, sejak 2001, nah ini di Cina, ini kriteria itu macam-macam gitu ya. Dan memang ini berbeda dari Indonesia ini, sama aktif volcano, subduction sumnya aktif, offshore-nya aktif, tsunami-nya aktif, kemudian apa? Superdaya juga. Macam kan penduduknya banyak di umur, ya, buat di dunia dan lain-lain. Ini bisa digunakan untuk penelitian masyarakat. Nah, ini terakhir, ini ada studi, tentang bagaimana percaturan tentang biologi dan datang beranak di dunia, itu cukup banyak, dan Indonesia itu masih sedikit sekali, Pak. Ada di usul, ya. Usul dan UKM, tetapi di usul UKM itu juga dengan kewilayahnya hanya memasalahkan aktivitas sesatunya. Nah, yang lainnya belum, dan kami ingin membuat sesuatu yang baru, yang lebih holistik dan multi-parameter. Jadi, disini, ada yang, ada yang beruntungan GIS, yang terbatas ke groundwater saja, yang lebih baik. Ini, khasana perilmuan, sikap, planologi ke depan itu adalah planologi yang juga diperkaya dengan aspek fisik, cukup, Pak Pak, memberikan kendali ke dunia Indonesia. Saya kira itu, ini usulan saja, Pak Pak, yang disampaikan, kalau di institusi kami ingin mengeksten, nanti ada dua metropolitan Jawa Barat, kemudian ada tiga di pusat pertumbuhan, atau mungkin sesuai dengan arahan dari pemilih akan kemarin. Yang jelas, ITD untuk Indonesia, ini skenario-nya, kegiatan pemindahan lokasi sampai dengan rekomendasinya, sampai minggu-minggu-nya kami sudah buat. Ini ke depan, tahun ini adalah sampai dengan uji di Gordekabur, kemudian, Gordekabur itu Bogor, dekonfokasi, Pramon, Kewakarta. Ini keywordnya adalah kawasan industri, kawasan wisata, dan koordinasi. Mungkin ke depan, ke tempat yang lain. Saya kira itu, dampaknya nanti akan ada di sini, sudah disepakati. Lalu backup kami adalah Pemda Jabat, dan keupatan-keupatan yang ada di sini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.